kita langsung aja masuk ke bagian 3 dimana disini nantinya perlakuan akutansi pencatatan dimana untuk investasi ekuitas yang investinya mempunyai investasi dalam bentuk saham dan nilai berdasarkan VOC available for sale securities dimana nantinya berarti dia akan masukkan ke dalam OC ketika nantinya ada kenaikan atas available for sale securitiesnya kita lihat dulu disini transaksinya pada Januari 2015 PT Amanda membeli 35% saham PT Belinda dan akan itu ya saya jumlah gitu ya 475 juta pada saat itu fair value dan book value nya mengalami perbedaan dimana masing-masing itu untuk book value nya 900 juta untuk fair value nya 1,1M nah selisihnya tersebut akan terdapat 200 juta ini terjadi karena aset tetap dicatat terlalu rendah jadi aset tetapnya tadi under value sebesar 200 juta ya nantinya disini akan mengurangi income form nya ya berarti kalau kita lihat pada saat kita mau melakukan amortisasi terhadap axis value nah kita lihat lagi pada tahun 2015 PT Belinda memiliki keuntungan 80 juta nah ini keuntungan nanti akan menambah investasinya dan membayar reviden sebesar 120 juta nah ini berarti mengurangi investasi si PT Anandanya sebagai informasi tambahan PT Belinda juga memiliki investasi saham yang diklasifikasikan sebagai available for sales securities yang nilainya nanti mengalami kenaikan sebesar 20 juta nah berarti nanti disini 35% nya menjadi milik si PT Ananda nah ini OC nya nanti bisa kita dapat berarti ini terkait dengan keuntungan atas kenaikan available for sales securities nah berdasarkan informasi di atas bagaimana sih kita mengetahui access value dan goodwill nya kita langsung aja masuk ke dalam jawaban disini nah kita lihat dulu disini harga perolehan atau cost of investment nya adalah 475 itu dilihat langsung dari sini ya dia membayar kas aja gak ada lagi penerbitan saham atau penerbitan obligasi atau peminjaman dari pihak manapun nah nilai yang tercatat 30% dikali dengan book value nya book value nya sehingga menghasilkan 315 juta nah selisih atas nilai cost yang tercatat atau access value nya disini adalah 160 juta nah selisih tersebut nanti akan dialokasikan kemana ke 35% untuk aset tetap gitu ya dan goodwill nya nanti 90 juta nah goodwill ini bisa dicari juga dengan cara ini sebenarnya bener gak sih goodwill nya 90 juta kita tahu ya fair value atas net asset adalah 1,1M nah kalau 1,1M dikali dengan 0,3 kan 35% ya 0,35 kan hasilnya adalah 385 juta nah dikurangi dengan 475 juta nah maka menghasilkan 90 juta ya 90 juta sehingga nantinya sama antara perhitungan manual dengan perhitungan yang ada tadi selisih tersebut nah ini kan karena gak ada lagi selisih yang akan dialokasikan kemana maka tetap muncul 90 juta ya untuk goodwill karena gak ada lagi perbedaan tersebut misalkan ke inventory dan lain-lain kalau di soal sebelumnya kan ada kalau ada hal terdemikian maka kita kurangi dulu dengan alokasi eksesnya yang sebelumnya dulu maksudnya yang ada di perbedaan antara laporan posi keuangan book value dengan fair value nya terlebih dahulu baru nanti kita masukkan selisihnya baru ketika ada sisa baru ke goodwill nah jumlahnya tersebut nanti harus sama sehingga nantinya jurnalnya adalah karena investasinya hanya berupa kas maka gak ada additional paid in capital ya maka investment in belida atau B pada cash terus yang kedua ini mencatat dividen nanti akan mengurangi investasi maka cash pada investment in belida atau investment in B gitu ya ini untuk mencatat terjadinya penerimaan profit dari PT Belinda sebesar 80 juta maka jurnalnya akan menambah investasi investment in belida pada income from belida nah untuk yang ini amortisasi kelebihan kos atas nilai tercatat maka kita akan mengurangi income from pada investment in belinda kenapa demikian ini saya jelasin lagi sebentar nih pada saat kita melakukan depresiasi nantinya maka kan depresiasinya naik nih kenapa bisa naik karena nilainya kan under value otomatis kan harus dinaikkan depresiasi itu kan berarti kan masuknya ke dalam depreciation expand ketika ini nya naik maka nanti otomatis akan mengurangi income kan nah makanya income nya juga turun gitu income from belinda pada investment in belinda ini 7 juta dia dapat dengan cara hasil dari total kepemilikan atas nilai yang tersetia di 35% dikali dengan berapa 200 juta baru dibagi dengan 10 nah ini untuk mencatat kenaikan available for sel ini ya securities di PT belinda 35% ini income from belindanya diakui sebagai oci ya seperti pertemuan sebelumnya gitu nah ketika jurnal diatas digabungkan berarti menjadi yang pertama investment in belinda ini hanya yang ini ya hanya tanggal 31 Desember ya bukan digabungkan dari yang tanggal 1 Januari ini hanya dari tanggal 31 Desember maka muncul sebagai ini income investment in belinda sebesar 28 juta terus income from belinda dan income from belinda sebagai other current income nah dengan jurnal tersebut maka nantinya ketika kita bikin akun investasi in bay menunjukkan nantinya saldonya 416 yang tinggal digabungin aja dari yang 1 Januari sampai dengan 31 Desember sedangkan nanti yang akun income from bay nya menjadi 28 juta mungkin itu saja terkait dengan investasi ketika dia menggunakan available for share securities nah kita lanjut ke bagian E disini bagaimana ketika nantinya ada transfer antar investor dengan investi nah kita pasti tahu ya dalam hubungan bisnis pastinya seringkali terjadi transaksi diantara investor dan investi salah satunya misalkan jual beli aset jual beli inventory gitu loh dan nantinya bisa menghasilkan keuntungan maupun kerugian transaksi yang terjadi dalam investor sebagai penjual gitu ya dan investi sebagai pembeli maka nanti diaplikasikan sebagai transaksi downstream dan sebaliknya jika investi itu bertindak sebagai penjual dan investor sebagai pembeli maka dikatakan adalah upstream nanti tapi ini akan masuk ke pertemuan kelima kalau gak salah kita akan lebih banyak menggali bagaimana ketika terjadinya transfer inventory aset plan aset dan lain-lain nantinya nah kita contohin dulu disini terkait dengan aplikasi downstream berarti downstream ini dari investor ke investi nah kita lihat PT Alamanda merupakan investor yang memiliki 20% saham B sepanjang tahun 2015 PT Alamanda menjual inventory senilai 200 juta kepada PT B harga perolehan barang tersebut adalah 140 juta nah ini harga perolehan ya harga perolehan berarti nantinya kalau kita bilang jurnalnya berarti COGS pada inventory-nya itu sebenarnya 140 juta sampai dengan tanggal 31 Desember sepertiga dari barang tersebut belum dijual dan masih di gudang PT Blueberry pada tahun 2015 PT Blueberry mengunggungkan net income sebesar 1M berdasarkan data tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 PT Alamanda akan mencatat jurnal sebagai berikut nah ini berarti dia hanya diketahui gak ada harga jual ya adanya adalah COGS berarti pada saat dia melakukan penjualan kan segini ini dari PT A ke PT B berarti disini inventory tergantung dia bayarnya pakai cash atau account recepon payable ini juga ini gak saya masukin ya karena gak ada harga jualnya nah kita lanjut dulu berarti disini kan udah ketahui 140 juta ini awalnya nah pada disini 140 juta berarti jurnal yang pertama kita mengakui dulu mana nih pada tanggal 31 ya menjual inventory oh ini ada 200 juta berarti disini tambahin nilai ya cash atau account recepable pada sales 200 juta ini jurnal pada umumnya ini saya kebalik sorry tadi saya gak ngeliat ternyata ada menjual inventory nya nah bagaimana pencatatan pada saat tanggal 31 yang disanyakan pada saat tanggal 31 alam anda akan mencatat jurnal seperti berikut yang pertama adalah investment bulberry 200 juta pada income from bulberry nah ini bukan mencatat penjualan ya ini untuk mencatat terjadinya profit dari investi takutnya nanti akan salah apa namanya salah prosesu walaupun jumlahnya sama 200 juta nah 200 juta ini ini kalau saya pindahin berarti investment in gitu B gitu ya sebesar 200 juta nah pada income form bulberry atau B aja nah disini 200 juta itu diambil dari 20% kemilikan dikali dengan net income nah setelah kita tahu net income nya berapa sekarang kita lihat dulu karena ada ending inventory sebesar 1 per 3 tersebut belum dijual 1 per 3 dari barang tersebut belum terjual maka kita harus memasukkannya tersebut ke dalam income from bulberry nya harus dikurangi karena kenapa belum terjadinya adanya penerimaan inventory yang terjual tersebut dari si pihaknya B nya tersebut maka dengan demikian kita gak boleh mengakui full terhadap inventory nya kita ini penjualan kita ya kan nah dengan kata lain disini harus mengeliminasi yang disebut dengan unrealized profit di dalam ending inventory si PT B nah inventory si PT B bagaimana kita melakukannya tinggal aja prep proporsinya 1 per 3 dikali dengan 60 juta ya hasilnya adalah 20 juta nah dalam transaksi hulu gitu ya antara PLA lamana dan PT Blueberry terdapat laba atas perusahaan sebesar 60 juta kan nah ini kan berarti kan labanya adalah 60 juta didapat dari transaksi dari ini harga jual dikurangi dengan harga pokok gitu ya 60 juta nah dari sejumlah tersebut sebanyak 40 juta terlalu terrealisasi dengan terjualnya inventory kepada pihak ketiga sementara yang 20 juta belum terrealisasi karena masih adanya di gudang PT B dengan demikian pendapatan investasi dari PT Alamanda hanya 180 juta berarti ini kan tadi 200 juta dikurangi dengan 180 nah makanya ketika di tahun berikutnya misalkan terjual maka tinggal dimasukin investment in B pada income form B nah gitu ya nah untuk yang ini di soal ini disuruh ditanya tanggal 31 Desember aja sebenarnya kalau transaksi ini nantinya akan dikenal dengan jurnal eliminasi karena adanya penjualan terkait dengan antara apa investor dengan investingnya tapi nanti akan dibahas di materi selanjutnya ini cuma kita mengenalkan istilah upstream dan istilah downstream nah bagaimana dengan upstream ketika di upstream disini merupakan investor kepada menjual gini ya tadi sama ya menjual 200 juta tapi disini posisinya adalah si Alamanda yang melakukan pembelian barang tersebut sedangkan si PT B ini melakukan penjualan nah bagaimana jurnalnya tetap sama ini mencatat bagian laba nah yang disini kita harus bedakan karena kepemilikan tadi si PT Alamanda eh si PT ya Alamanda di PT Blueberry hanya 20% maka hanya diakui 4 juta nah kenapa yang disini dan barangnya ini kan barangnya si PT B sedangkan yang ini adalah barangnya si PT Alamanda PT A ya sehingga dia mengakui full atas 2 per 3 nya sedangkan disini barangnya adalah barang dari PT B sehingga dia hanya mengakui dari presensi kepemilikan yang dimilikinya gitu loh dengan kepemilikan 20% gitu ya PT Alamanda harus menanggukan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 4 juta jadi income form pada investment in B itu mengurangi income nya dulu ya nah bagaimana ketika nantinya sudah terjual pada tahun berikutnya yaudah investment in B pada income form B ini kalau misalkan terjadinya penjualan di tahun berikutnya nah ini bagaimana ketika pembelian saham dilakukan tidak di awal tahun maka perhitungan profit dari investi dan amortiasi selisih harga perolehan atas nilai yang tercatat tersebut dimulai pada tanggal pembeliannya kita lihat disini pada tanggal 1 Oktober PT Pelangi membeli 40% saham PT Sinar sebesar 800 juta diabsumsikan memiliki pengaruh signifikan net asetnya adalah 1,5 M untuk tahun 2016 PT Sinar melaporkan net income 250 dan mukaan dividen 1 September sebesar 150 juta nilai buku atas nilai dan liabilitas pada tanggal 1 Oktober sama dengan nilai wajarnya nah disini berarti nanti akan ada perbedaan nilai wajarnya tersebut yang akan kita alokasikan untuk excess value-nya kecuali bangunan yang nilai bukunya 400 juta mempunyai nilai wajar 600 maka nanti ada selisih 200 masa manfaat bangunan tersebut 1 Oktober 2006 20 tahun nah kalau ini 2006 berarti Oktober November Desember Oktober November Desember berarti 3 bulan aja nanti pada saat kita menghitung depresiasinya yang pertama dia tadi mengeluarkan uang cash 800 terus dikurangi dengan ekuitas awal sebanyak berapa kita lihat dulu ekuitas awalnya ini book value-nya adalah 1,5 ya nah income-nya kita hanya mengakui dari 1 Januari sampai dengan 31 September maka 9 per 12 dikali dengan 250 juta ini menjadi tambahan nantinya ekuitasnya dia ya pada saat kita membeli si PT Sinar 187 500 sedangkan untuk dividennya menjadi pengurang si ekuitasi PT S nya ini maka 150 juta maka didapat net asset per 1 Oktober adalah 153 500 nah kalau kepemilikan 40% maka menjadi 615 nah selisihnya disini access value-nya disini ya menjadi 185 juta jadi 800 juta dikurangi dengan 615 nah selisih atas cost tersebut nantinya akan dialokasikan yang pertama gitu ya terhadap bangunan jadi 200 juta dikali dengan 40% nanti disini menjadi 80 juta nah ini bangunan juga depresiasi maka nanti otomatis akan mengurangi investasinya jadi income form dulu ya nah kita lihat dulu disini goodwill 105 juta sama perhitungan goodwill-nya seperti yang tadi saya lakukan ya nah bagaimana untuk transaksi PT Pelangi tersebut gitu loh ya pada tanggal 1 Oktober pembelian pertama investment in PT sinar pada cash oke karena dia tidak ada penerbitan saham dan penerbitan apapun maka tidak ada tambahan additional paid in capital tanggal 31 Desember ini mencatat bagian dari profit nah profitnya berapa karena disini kita cuma memilih dari bulan Oktober berarti cuma 3 bulan profitnya 250 maka kita berhak atas 1 jutanya saja nah eh sorry maka kita berhak atas 25 jutanya saja nah yang terakhir disini terkait dengan amortisasi kelebihan kos atas nilai tercatat dari bangunan nah bagaimana kita melakukannya tersebut sama tadi 80 juta dibagi dengan 20 tahun ini 20 tahun apa 10 tahun 20 betul dikali dengan 3 per 12 karena disini tadi kita bulan Oktober maka menghasilkan 1 juta yang akan mengurangi investasinya dan memunculkan akun income from PTB pada investment in PT Sinar nah kita lihat lagi disini ini kalau gak salah semuanya overview saja nah bagaimana ketika ada investasi melalui kepemilikan bertahap berarti kepemilikan bertahap misalkan tadinya dia memiliki saham cuma di tahun 2013 hanya 25% terus dia beli lagi di tahun 2018 15% terus berarti kan disini sudah dapat 40% nah intinya seperti itu kepemilikan bertahap contoh misalkan seorang investor mungkin memiliki pengaruh signifikan memiliki berapa tahap investasi misalnya 1 Januari 2016 dia hanya memiliki 10 berarti hanya memiliki 10 dulu tadi 2016 terus kemudian A membeli 15% saham berarti menjadi 25% dan diasumsikan memiliki pengaruh signifikan oleh saat A sudah memiliki 25% kemulikan saham A harus menggunakan metode ikitas sehingga akun investasi dan return yang sebelumnya menggunakan metode cost harus disesuaikan contoh PT Pandu membeli awalnya 10% saham PT Siwi pada awal tahun 2016 sebesar senilai 70 juta dan mengelompokkan sebagai Fair Value Trout Profit or Loss atau Trending Securities di sini stok dari equity net asset pada situ nomor 100 selisih tersebut sebesar 10 juta dialokasikan kebangunan masa manfaatnya 20 tahun berarti under value lagi untuk tahun 2016 PT Siwi melaporkan net income 100 juta dan membayar dividen 50 juta berarti kalau kita lihat di sini kememilikan 10% sampai tahun 2016 tadi membayar dividen 50 juta nilai wajar saham pada akhir tahun sama dengan nilai tercatatnya jadi nanti di sini tidak ada perubahan terhadap harga sahamnya tersebut PT Pandu akan membuat jurnal sebagai berikut yang pertama ini terkait dengan pembelian saham 10% di PT Siwi maka investment in TS gitu ya pada cash terus di sini pada saat kita menerima dividen nah ini masih menggunakan metode cost ya metode biaya nah bagaimana pada saat di sini dia membeli lagi 15% sehingga nantinya jumlahnya 25% dan memiliki pengaruh signifikan maka tadinya yang investment in trading securities ini yang 70 juta harus direklas reklas ini maksudnya harus dilakukan eliminasi dan menambahkan akun investment in S maka tadi 70 juta dikreditkan kita tinggal masukin berapa lagi yang kita keluarkan ternyata kita menambah 100 juta untuk mendapatkan 15% sehingga nantinya investment in S menjadi 170 juta nah kita lihat lagi disini bagaimana cara melakukan pencatatan atau mencatat bagian keuntungan dari PT Pandu dari net aset PT Siwi pada tahun 2016 kita tahu ya keuntungan PT Pandu dari net aset PT Siwi pada tahun 2016 dihitungkan dengan cara 10% ini kan awalnya kepemilikan dikali dengan 100 juta dikurangi amortisasi selisih antara net aset yang diperoleh 10 juta dibagi dengan 20 tahun maka menghasilkan 9.500.000 gitu loh ya awalnya kan sini 10% dikali dengan 100 juta berarti kan 10 juta gitu ya ini terus dikurangi dengan 10 juta dibagi dengan 20 tahun berarti 500 ribu maka menghasilkan 10 juta sorry 9.500.000 nah yang terakhir ini terkait dengan mencatat bagian dividen PT Pandu dari PT Siwi sebesar 10% dikali dengan 50 juta nah yang sudah dicatat PT Pandu sebagai dividen income nah bagaimana tinggal dirikhlas aja karena ini sudah dicatat otomatis kan kita sudah masuk ke dalam return net earning kan karena segala macam laporan laba rugi itu kan sebagai akun sementara yang nantinya ketika kita melakukan closing jurnal dia akan masuk ke return net earning nah makanya nanti kita melakukan re-class gitu ya investment in PT Siwi pada return net earning karena ini apa keuntungan dari net income tersebut sedangkan yang disini mencatat dividen pada tahun 2016 yang sudah lewat gitu ini juga yang sudah lewat berarti sudah masuk ke dalam return net earning atau belum masuk kalau disini nah disini penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi dimana ketika nantinya investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investor tidak memiliki pengaruh signifikan sesuai dengan PSAK 55 dimana nantinya investor tersebut mengukur investasi yang tersisa pada entitas lain pada nilai wajarnya ya entitas tersebut pada nilai wajarnya nah investor mengakui dalam laporan laba rugi setiap selisih antara nilai wajar yang tersisa dengan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi dengan jumlah tercatat investasi pada tanggal hilangnya terpengaruh signifikan nah bagaimana kita melakukan contohnya contohnya misalkan si PT Pandawa membeli 320 lembar saham PT Sakti 40% awalnya senilai 580 juta berarti disini kita merebitkan saham ya nanti nanti kamu menstoknya oh ini nilai senilai sorry berarti kita nilaiin uangnya tetap 580 juta terus disini ekuitas PT Sakti saat itu adalah 1,2M nah dari transaksi ini terdapat goodwill 100 juta nilai tercatat aset dan liabilities dengan menggunakan nilai wajarnya PT Pandawa menggunakan metode ekuitas dari tanggal 1 Januari menunjukkan selalu dikebalikannya kalau ini 700 juta yaitu selama dengan 40% dikali dengan 1,5M nah ekuitas PT Sakti per 31 Desember adalah ditambah 100 juta goodwill maka senilai adalah disini 460 juta nah sisanya nantinya 120.000 lembar 120.000 lembar saham tersebut nilai wajarnya 270 juta itu akan dikompokkan sebagai trading sekuritis nah coba kita lihat ilustrasinya aja deh pertama kita lihat dulu investasinya adalah berupa apa kita memiliki apa yang disebut dengan investment in PT Sakti kenapa karena awalnya disini kita dibeli gitu kan kita membeli abis itu kita juga melakukan penjualan nah penjualan yang inilah yang kita akan catat yang pertama disini terkait menjual 200 lembar saham tersebut senilai 460 juta maka kita lihat dulu cashnya memang nanti 460 juta tapi kita lihat dulu sebenarnya berapa sih investasi yang sudah kita lakukan di PT Sakti oh ternyata investmentnya itu hanya 437 500 gitu loh sedangkan gain on securitynya senilai 22 500 ini terkait dengan jumlah cash yang kita bayarkan untuk mendapatkan investment di perusahaan lain kalau disini berarti si PT Pandawa PT Pandawa itu kan beli sekarang kita jual berarti cashnya pada investment di PT Sakti nah kalau pada kita beli investment pada cash ya nah yang kedua disini yang tadinya kita ada trading securities tersebut gitu ya senilai 270 juta terus ada investment in PT Sakti 262 500 kenapa kita memunculkan 270 juta tersebut karena investasinya PT Sakti tersebut kan sudah dilakukan penjualan 200 lembar saham sehingga nantinya gitu ya kita hanya mengakui investment in training security sisanya aja 270 juta nah makanya nanti gain on transfer kategorinya menjadi 7.500.000 ini terkait dengan pembelian yang dilakukan tadi ya PT Pandawa nah sekarang kita lihat dari 2 jurnal tersebut maka bisa dilakukan penggabungan dengan cara ya sama aja nih tinggal dipindahin aja ya yang investment di PT Sakti karena sama-sama di kredit 437 maka dijumlakan gain on sell securities 22 500 sedangkan yang ini tergain on transport kategori 7.500.000 ini terkait dengan pemindahan tadi ya investasi yang sudah dilakukan nah sisanya sebesar 20 nilai wajarnya adalah 270 nah ini untuk mencatat nilai wajar dari investasi yang sudah menjadi trading securities gitu sedangkan ini 7.500.000 sebenarnya tinggal kita lakukan pengurangan aja dari 270 dikulangi 262 mungkin itu saja dulu untuk bagian ini kurang lebihnya saya mohon maaf kita akan lanjutkan ke IJ